Jurubicara pemerintah untuk penanganan corona, Ahmad Yuryanto, sore tadi kembali menginformasikan data terbaru perkembangan corona di Indonesia. Saat ini tercatat 3.512 pasien positif, 282 sembuh, dan 306 meninggal dunia. Hakikat dari kegiatan pembatasan sosial berskala besar sebenarnya adalah untuk menegaskan kembali tentang pembatasan-pembatasan aktivitas sosial orang per orang yang sangat memungkinkan terjadinya penularan kasus ini dari seseorang yang positif COVID-19 kepada orang lain yang sangat rentan. Oleh karena itu, mari kita patuhi bersama tentang ketentuan-ketentuan physical distancing, apalagi seperti yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah DKI untuk menerapkan PSBB. Oleh karena itu, inilah salah satu cara bagi kita untuk secara komitmen lebih kuat, secara lebih tegas lagi melaksanakan kegiatan physical distancing. Sudah-sudah, berikutnya akan saya sampaikan update dari penanganan kasus COVID-19 yang sudah berada di rumah sakit. Pada hari ini terdapat penambahan 219 kasus baru, artinya bahwa ini adalah diperkirakan infeksinya, terinfeksinya di lima, enam hari yang lalu sebanyak 219 kasus baru, sehingga totalnya adalah menjadi 3.512 kasus. Ada 30 pasien yang sudah sembuh, sehingga totalnya menjadi 282 kasus. Kemudian ada 26 yang meninggal, sehingga totalnya menjadi 306 kasus. Mari bersama-sama kita harus menyadari betul bahwa proses penularan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat harus kita hentikan, harus kita akhiri. Dengan menjaga jarak, menggunakan masker, tidak perlu keluar rumah jika memang tidak mendesak sama sekali, kurangi resiko-resiko terpapar, dengan tidak melakukan perjalanan kemanapun, tetap tinggal di rumah. Ini adalah jawaban yang terbaik.